lanjut part 2 disini kajian sudah ada kiwi kartun gitu lihat aja lucu ya anak kita saya bakal bikin hampir-hampir mirip enggak sama banget tapi hampir-hampir mirip ya Jadi kalian jangan pusing mikirin yang namanya desain ya penting itu kalian bikinnya hampir-hampir mirip aja enggak harus sama banget karena memang kalau digambar di kertas gambar di laptop itu kan beda sama gambar di kuku ya lebih susah gambar di kuku ya say dan untuk warna kiwinya ini kajian menggunakan dari brand Eleanor ini kodenya 046 warnanya itu agak coklat tapi agak sedikit keoren-orenan Nah disini kajian mau bikin satu dulu bulatan atau skiwinya satu dulu jadi masih mau decide nih masih mau mikir harus bikin dua atau satu nah disini bakal kajian keringin abis ini jadi kajian bikin seperti setengah lingkaran gitu untuk si warna kiwinya jadi pura-puranya itu kiwinya cuman ngintip doang gitu loh ya guys nah kita masukin dulu deh ke UPLED habis ini ya kira-kira satu menit nah ternyata kajian memutuskan untuk bikin dua aja biar kelihatannya ada shade gitu di belakangnya ya Nah di sini kajian nambahin pura-puranya berimajinasi aja kalau memang kalian mau bikin-bikin lukis ini kalian cukup berimajinasi berkreasi sekreatif mungkin karena memang ya di sini kita nggak belajar untuk menggambar tapi kita menggunakan teknik yang ada di nail art dan ini adalah permanent marker yang bakal kita bikin sebagai garisnya kalau kalian tanya kajian itu apaan Emang bisa ditambahin pakai permanent marker speedo permanen untuk nail art bisa sayang di sini kita belajar teknik ya bukan belajar tutorial aja jadi kalau kalian udah datang ke YouTube channel ini atau kalau udah lama di YouTube channel ini kalian pasti tahu di Nails by Cinderella ini kita punya visi misi foya-foya bukan ya jadi kita di sini tuh punya punya visi misi dimana kita itu mau belajar nail art dengan budget yang minim ya dan bisa menggunakan metode apa aja tapi memang harus dengan tahapan teknik proses yang rapi dan juga yang benar dan di sini kalian lagi gambar menggunakan spidol permanen ya Jadi kalau kalian udah gambar tuh jangan pernah dihapus menggunakan alkohol aseton ataupun cleanser jadi kalian nanti kajian ajarin abis ini gimana caranya supaya meng-cover atau misalnya memang ketebelan ini enggak bisa dihapus ya kalau udah pakai permanen pakai speedo permanen ini kalian nggak bisa hapus garisnya beda sama kutectile yang warna hitam kalian masih bisa hapus atau ketika bikin dia tipis ya Nah di sini kajian bikin dulu bulat pinggirannya itu agak sedikit bold nanti kalau memang mau nipisin bisa tenang aja jangan khawatir di akhir nanti kajian bakal ajarin jadi jangan di skip videonya ya dan juga tonton semua videonya di YouTube channel ini kalau kalian mau dapetin ilmu gratis tentang nail art lihat di belakang tuh kajian baru aja bikin part satu tadi dapat kedua ini kita bikin yang dengan gambar tapi nanti atasnya tetap ada water effect nya sama seperti yang di nail tip belakang itu dan untuk warna kiwinya sendiri kajian menggunakan dari brand jelis kalian bisa menggunakan dari brand apa aja jangan khawatir yang penting warnanya nyaman-nyaman aja oke dan kajian bikin lagi setengah bulatan setengah lingkaran warna hijaunya yang penting itu dia rapi ya guys kalau untuk warna hitamnya ketebalan jangan khawatir karena nanti kita masih bisa bikin dia sedikit tipis kajian bakal cover nanti dengan warna nude lagi supaya dia jadi sedikit tipis si garis bolt yang garis warna hitam yang di pinggirannya nah kali ini kita bakal masukin dulu ke UV LED karena ini agak sedikit tebal ya guys jadi kita masukin dulu satu menit lah kira-kira setelah ini langsung kalian pasang dengan hard gel atau structure gel atau kita cover ya kata lainnya jadi kalau memang kalian mau lebih aman nanti bisa gambar-gambar di atasnya dan kalau kalian sadar tadi kajian udah aplikasikan sih kutek gelnya ini kan ada warnanya agak sedikit tebal ya jadi kajian mau meng-cover supaya dia dia nanti nggak rusak ketika kita lap-lap sedikit dengan alkohol atau dengan aseton jadi di sini kajian cover dengan hard gel tapi kalau kalian punya structure gel atau soft gel juga it's ok kita keringan dulu selama kurang lebih satu menit dan kita bakal lap lagi dengan alkohol tapi kalau kalian punya asetone juga it's ok karena kenapa karena ini bukan lagi permukaannya dari kutek gel tapi permukaan dari hard gel tadi ya udah ter cover udah aman guys kita bakal lanjutin aja abis ini ya Nah lanjut lagi seperti di foto jadi kajian bakal nambahin efek-efek warna putih gitu dan di sini aja menggunakan kuas ya kuas apa ini ayo kalian wajib ya yang namanya nonton video video sebelumnya karena di sana udah ada kajian jelaskan jenis-jenis kuas Nah kalau memang kalian mau tahu lebih lanjut tentang jenis-jenis kuas ini atau macam-macam kuas ini kalian bisa ikutan YouTube membership tetap promo ya jadi ada perbandingan guys memang dari YouTube membership dan non-membership sekarang tuh kalau yang non-membership kalian tetap sebutkan peralatan tekniknya tapi kalau di YouTube membership itu lebih detail karena memang kajian disini mengajarin bukan hanya tekniknya aja tips trik desain tutorial juga seluk beluk ya mengenai nail art termasuk si kuas ini jadi kemarin kajian sudah upload juga di membership dan non-membership tentang macam-macam kuas ya kita lanjut dulu sekarang disini warna putihnya rata-ratain aja kalau kalian memang ngerasa kayak kok nggak sama ya sama yang di foto atau kok nggak bisakah aku bikinnya sama banget it's ok jangan khawatir jangan pusing karena desain ya karena memang kita disini belajar itu enggak nyamain tapi kalau memang hampir-hampir mirip it's ok itu lebih bagus ya jadi jangan sampai kalian stress gara-gara mikirin klien kalian itu mau desain yang aneh-aneh terus kalian nggak bisa karena di nail art ini banyak banget yang namanya aksesoris peralatan juga bahan nail art yang bisa kita mainin guys jadi jangan khawatir ya Nah untuk di bagian tengahnya kajian cover dulu ya nah yang tadi warna putih itu sebenarnya udah kajian masukin ke UV LED kira-kira 30 detik ya sorry tadi nggak ke record dan disini kita bakal gambar lagi tumpukin dengan warna hitam jadi ini di atasnya si warna putih ya tumpukin warna hitam sama tetap dengan speedo permanen dan garisnya itu kita ngikutin aja nanti garisnya dengan warna yang putih itu jadi kajian bikin agak sedikit naik gitu ya supaya nanti dia mendekati itu gitu-gitu ya Nah gitu guys maksudnya jadi dia agak sedikit ngikutin warna putihnya itu ya Nah oke tapi kalau kalian ngerasa kayak aku mau pakai kutek gel hitam aja Kak males pakai permanent marker it's ok lebih bagus guys berarti kalian udah mahir banget kajian juga sebenarnya kalau mau pakai kutek gel hitam kajian bisa tapi kajian disini mau ngajarin yang lebih cepet makanya pakai permanent marker atau speedo permanen ini nah disini kajian mau lagi bikin titik-titik ini surat-suratnya itu adalah biji-bijiannya ya tapi sejak kapan bijinya itu di luar ya setau kajian bukannya di dalam nanti kita bikin ya biar dia itu agak sedikit sama tapi kalau memang kalian ngerasa kayak agak aneh deh gambarnya jangan comment yang enak ya guys rambutnya gitu dia mirip aja nah disini kajian sedang bikin atau meng-cover bagian warna hitam dari si speedo permanennya inget ya guys ini di atas permukaannya hard gel bukan di atas permukaannya permanent marker atau speedo permanen karena speed kalau kita udah gambar di atas speedo permanen itu udah nggak ada bisa kita tambahin apa-apa ya kecuali kita tambahinnya dikit aja nggak apa-apa tapi kalau udah ter cover banget seperti ini seperti dikuasin gini nggak bisa jadi kalian harus dulu cover dengan hard gel seperti kajian yang udah lakuin tadi tapi nanti di atas warna hitam yang di tengah itu kita masih bisa kalau memang mau nambahin dengan warna kutek gel cuman sedikit aja nggak bisa terlalu banyak seperti ini kalau enggak nanti dia bakal ikutan terus meleber kemana-mana ya nah untuk merapiinnya lagi kita bakal marik warna nude nya ini dengan kuas jadi kuasnya itu udah kalian taruh alkohol atau asetone atau flinzer nggak papa kalian boleh tarik karena memang ini hard gel jadi pakai asetone pun it's ok nah kita ambil dulu kuasnya kuas flatnya mana dan kita bakal tarik jadi ini kuasnya yang udah kajian celupin ke alkohol ya kalau nggak salah kemarin dipakainya dan juga kajian tetap keringin sedikit jadi nggak hampir basah banget ya jangan sampai basah banget dan baru kita tarik langsung rapiin nah disini kajian lapin dikit dan kajian langsung tarik lagi tetap seperti itu seperti yang tadi ya jadi kalau kalian mau mengelap dengan kuas jangan sampai basah banget kuasnya yang penting kuasnya itu agak sedikit basah aja dengan cara kalian celupin lalu kalian lapin ke tisu agak tepek-tepekin gitu dan baru kalian tarik di permukaan kutuknya di bawah-bawahnya ini kajian lap seperti ini supaya dia nggak meleber takutnya nggak kena pas di UV LED ya yang penting itu adalah dia rata guys di bagian tengah ke samping kanan kiri hati-hati di bagian bawahnya ya nanti kalau dia basah itu malah menyebabkan cepet terkelupas si kuteknya atau si artnya ini nah disini kajian nambahin warna putih inget ya di atasnya spidol permanen itu boleh tapi sedikit aja seperti ini nggak dikuasin ya jadi ini cuma di tepek-tepek kalian lihat kan kajian cuma kayak naruh doang bukan muasin banget gitu karena kalau dikuasin banget dia bakal ikutan luntur nanti spidol permanennya dan ikut ke kuas kutek gel kalian malah nanti nggak bagus hasilnya nah kita masukin dulu ke UV LED kurang lebih satu menit setelah itu kajian nambahin efek sedikit banget dengan si permanent markernya atau spidol permanennya dan kita bakal langsung cover udah jadi untuk gambarnya kita cover dengan top coat ya guys kalian bisa cover dua kali kalau kalian mau lebih aman disini kajian lagi meng cover dengan top coat satu kali dulu ya tapi karena memang nanti di atasnya itu kan udah ada heart gel dan juga bakalan kajian tambahin top coat lagi jadi ya sebenarnya satu kali aja itu oke sih nggak masalah tergantung kalian suka-supanya gimana tapi kalau memang mau lebih aman bisa dua kali nah disini kalian langsung ambil aja ya si heart gelnya inget ya kalau kalian mau nonton video ini wajib tonton dulu video sebelumnya karena disana kita udah belajar gimana sih mengaplikasikan si water effect ini dengan heart gel wah udah lucu kan gambarnya dan kita langsung taruh dulu si heart gelnya di atasnya kita putar 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 gitu terus kita nanti bakal balik dengan cara teknik gravitasi seperti ini ya 3 detik aja jangan lama-lama baru kita masukin ke UV LED kurang lebih berapa lama Kak masa sih 1 detik itu harus 1 menit enggak 10 detik juga it's ok yang penting dia agak kering aja nanti di akhir baru kita bisa lama-lamain ya disini kajian udah bikin dua ke skip guys kita bakal bikin lagi sampai dia itu full nanti pura-puranya itu ada water effect di atasnya itu kayak ada basah gitu ya pura-puranya abis cuci tangan terus airnya lengket di atas kutunya nah kalau yang ini kalian enggak terlalu bikin bulat banget yang penting dia kayak cipratan air gitu dan kalau kalian mau bikin si waternya lagi inget ya guys cukup ditaruh di satu titik terus kalian puter puterin supaya nanti dia itu bisa membuat efek kayak sedikit berlebar gitu loh kayak air yang nyiprat gitu loh guys ya dan kalau kalian tanya Kak kalau misalnya dikecilin gitu kan nanti dia jadinya nggak gede nanti dia bakal melebar sendiri kok guys jangan khawatir kita masukin dulu ke UV LED ya dan disini kajian bakal langsung pasang dengan top coat di atasnya tapi bagian atasnya aja seperti di video sebelumnya udah kajian jelaskan di bagian sampingnya jangan ya karena apa nanti supaya ada warna Shade nya jadi kita cukup meng-cover bagian atasnya aja kita teplek 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 gitu ya oke karena kalau di samping-sampingnya itu kita tutup dengan si top coat nanti nggak akan ada shade dari si waternya ini jadi dia kayak nyatu gitu guys nggak bagus hasilnya dan kita bakal masukin lagi ke UV LED nah di akhir ini kalian bisa masukin 2 menit ya guys maksimal supaya dia kering dengan sempurna karena hard gelnya tadi benar-benar agak tebel kan dan inilah hasilnya guys kalau suka wajib banget like dan share video ini jangan lupa juga kalian subscribe buat kalian yang belum subscribe atau pertama kali datang YouTube channel ini ya join juga YouTube membership ada linknya di bawah buruan karena lagi discount see you in my next video and bye bye thank you so much selamat menikmati